Papa sudah tahu sakit Bukannya di kamar, istirahat Malah di sini Papa lagi ada kerjaan Ben Nggak bisa ditinggal Lagian di kamar Terus bosan Kalau di sini kan bisa lihat-lihat Keluar Lagian Papa lagi nungguin sekretaris Papa yang baru nih Papa ganti sekretaris lagi Kok ganti terus Iya Ben Yang kemarin Dia pindah keluar kota Ikut suaminya Tapi yang baru ini Dia lebih Cekatan Lebih semangat Dan lebih Profesional Oh iya Ben Papa boleh minta tolong Nggak Ambilin HP Papa Yang di bawah meja komputer Di dalam kamar Nanti takutnya Sekretaris baru itu Telepon Papa Dia kan Belum pernah ke sini Oke deh Pak Ben Coba cek dulu Ada yang pencet Bel Mana tahu itu Gita Sekretaris Sekretaris baru Papa Oke Pak Ben Coba cek dulu Selamat siang Dek Iya selamat siang Cari siapa mbak Apa betul Ini rumahnya Pak Surya Iya mbak Siapa ya Saya Gita Sekretarisnya Pak Surya Yang baru Oh iya Tadi papa sudah bilang Mbak mau datang Kenalkan saya Ben Anak pertama Pak Surya Katanya Mbak Mau bantuin Papa kerja ya Mari mbak Saya antar Ke ruangan Kerja papa Pak Ada nyariin papa nih Silahkan duduk mbak Iya Terima kasih ya Ben Ben ke bawah dulu ya Pak Oke Ben Terima kasih ya Hei Lia Ternyata Papa ganti Sekretaris baru lagi Sejak kapan Kak Kok papa gak pernah cerita Gak tahu tuh Coba kamu lihat sendiri Di ruang kerja papa Oke deh kak Sebentar ya Lia coba lihat dulu Jadi penasaran deh Hai pak Ada tamu ya pak Maaf Lia gak tahu Eh Lia Sini Kenalin Ini mbak Gita Sekretaris baru papa Hai tante Kenalkan saya Lia Anak kedua pak Suria Hai juga Lia Saya Gita Sekretarisnya baru Pak Suria Boleh panggil Tante Gita ya Mau dibuatin Minuman apa Pak Gak usah Lia Sudah tante Siapin semuanya Kok Tadi sebelum Berangkat ke sini Pak Suria sudah Telepon Jadi semua Perhatian kerja Bapak Dan cemilan Bapak Sudah tante Siapin semuanya Jadi Lia Tenang aja ya Hmm Makasih ya Gita Kamu Cekatan Cekatan sekali Dan sangat Perhatian Saya suka Sekretaris Seperti ini Ah Bapak bisa aja Ini kan sudah Kewajiban saya Melayani Bapak Wah Kamu pintar Sekali Gita Tahu aja Apa yang saya Mau Karena Sekretaris yang Baik itu Menurut saya Harus mengerti Dengan Kebutuhan Bapak Eh Kebutuhan Bos Maksud saya Pak Maaf Saya jadi Baper nih Pak Dipuji-puji Terus Dari tadi Yaudah deh Pak Lia ke bawah Dulu ya Lia Gimana Sekali Kak Aku lihat Tante Gita Perhatian Sekali Sama Papa Bahkan Melebihi Tugasnya Sebagai Sekretaris Iya Jangan Jangan Mbak Gita Suka Sama Papa Jangan Kak Jangan Sampai Kejadian Kan Kasihan Tante Sarah Aku Ada Ide Gimana Kalau kita Telepon Tante Sarah Dan Bilang Papa Sakit Ide Yang Bagus Kak Pak Ada Telepon Tuh Dari Tante Sarah HP Papa Ditelepon Tapi Gak Diangkat Kamu Gak Lihat Papa Lagi Sibuk Ben Sudah Ben Bilang Sama Tante Sarah Kalau Papa Lagi Meeting Sama Sekretaris Baru Malah Tante Sarah Maksa Dan Bilang Kalau Papa Enggak Angkat Telepon Tante Sarah Enggak Bakal Kesini Lagi Gita Bentar Saya Kebawa Dulu Angkat Telepon Iya Pak Silahkan Tapi Jangan Lama 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 Tante Gita Boleh Tanya Tante Sarah Itu Siapa Lama Kelihatannya Pak Surya Takut Sekali Oh Tante Sarah Itu Calon Istrinya Papa Calon Istri Bukannya Pak Surya Itu Lagi Jomblo Gak Kok Tante Tante Sarah Sering Kok Main Kesini Malah Besok Besok Rencananya Tante Sarah Mau Pindah Kesini Oh Begitu Wah Kalau Sudah Pindah Sarah Kesini Bakalan Susah Lagi Dekat Sama Pak Surya Wah Mesti Cari Cara Lain Surya 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 Surya